Ini memang bukan menjadi tren yang unik di tempat kita saja ya, di pasar modal Indonesia. Rupanya ada hikmah di balik pembatasan akibat pandemi COVID-19 sejak tahun lalu, di mana investor pasar modal di banyak negara itu mengalami lonjakan jumlahnya. Mungkin untuk kali ini ada beberapa hal. Yang pertama tentu pembatasan kegiatan bisnis atau usaha yang harus dihadapi oleh masyarakat menyebabkan adanya potensi idle dana gitu ya, yang tidak untuk sementara waktu tidak dapat mereka lakukan pengelolaannya dalam bisnis di sektor real misalnya. Nah untuk itu kemudian mereka mengalihkan dana yang dimiliki ini untuk dilakukan investasi salah satunya di pasar modal kita. Kemudian memang kebijakan moneter kita ya luar biasa nih, tren penurunan tingkat suku bunga untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi juga ini sudah diambil sejak 2-3 tahun ini. Dan ini juga membuat kondusi investasi di kita sangat kondusif. Nah ini menunjang juga penambahan jumlah investor. Dan tentu yang menarik adalah adanya adopsi solusi digital. Sejak masa pandemi ini semua hal harus kita lakukan dengan cara solusi digital. Nah salah satunya memang kami di pasar modal sudah lebih awal mengantisipasi hal ini dengan memperkenalkan misalnya simplifikasi atau kemudahan pembukaan rekening efek bagi para investor baru yang sekarang dapat dilakukan secara full online atau digital. Sehingga pembatasan pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan gitu ya, kemudahan mereka untuk membuka rekening di perusahaan-perusahaan efek yang sudah menyediakan solusi digital dalam pembukaan rekening ini. Nah yang lainnya tentu karena saham-saham kita juga sempat mencatatkan angka penurunan harga ya, terutama di tahun lalu pada masa awal pandemi, di mana kemudian saham-saham terbaik atau perusahaan-perusahaan terbaik kita sudah dinilai sedang dalam tingkat harga saham yang sangat murah pada saat itu. Sehingga teman-teman masyarakat ini calon investor kemudian ingin berinvestasi dan membeli saham-saham terbaik yang sedang dalam kondisi murah harganya untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Dan terbukti memang terjadi pemulihan ya sampai dengan Agustus ini saya kira angka-angka harga-harga saham tersebut sudah jauh lebih pulih dibandingkan posisi harga di tahun yang lalu. Nah ini semua yang kelihatannya menyebabkan demikian melonjaknya gitu ya animo masyarakat kita yang sudah lebih sadar berinvestasi kemudian juga mengambil posisi dengan bergabung dan menjadi investor di pasar modal kita baik di instrumen saham tadi maupun di reksadana karena memang di reksadana sendiri saya kira sudah banyak juga pendekatan pembukaan rekening secara digital kemudian ada agen penjual yang bahkan menggunakan apps gitu ya platform di aplikasi di gadget gitu di smartphone-nya untuk dapat memudahkan investor dalam berinvestasi dan membeli reksadana di maksud. Baik Pak Hasan di tengah cukup signifikannya pertumbuhan investor-investor muda dengan tadi yang Anda sampaikan juga katanya profil risikonya ini cukup beragam apakah ada upaya juga yang mungkin akan dilakukan Bursa Efek Indonesia untuk membuat regulasi yang bisa melindungi investor-investor baru tersebut? Ya tentu ini menjadi perhatian utama kami karena misi utama pengaturan di pasar modal pada prinsipnya adalah perlindungan kepada para investor minoritas ini yaitu investor domestik retail kita ini Nah kami tentu akan melakukan terus tadi edukasi ya dimana setiap ada perkembangan karakteristik transaksi di Bursa maupun produk baru yang kami luncurkan itu akan selalu kami lakukan edukasinya sehingga investor betul-betul akan memahami baik potensi keuntungan maupun tingkat risiko yang ada Kemudian kami juga sudah sekarang menerapkan notasi khusus misalnya untuk menandai setiap saham atau emiten yang mendapatkan catatan tertentu Nah sehingga dengan notasi khusus ini investor sebelum katakanlah memutuskan membeli saham di maksud akan dapat memeriksa catatan dari bursa tersebut Kemudian kami juga bulan Juli yang lalu sudah meluncurkan efek dalam pemantauan khusus Jadi ada kelompok saham-saham yang dalam pemantauan khusus kami karena ada catatan pelanggaran tertentu yang juga kami kemudian khususkan dengan ditempatkan pada kelompok efek dalam pemantauan khusus Nah ini semua tentu dalam kaitan untuk melindungi kepentingan investor kita agar secara bijak memilih saham yang sesuai dengan preferensi risiko dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan Nah kami juga terus ada di pasar dengan melakukan pengawasan transaksi sehari-hari di bursa di mana kami akan menjaga keteraturan dan kewajaran transaksinya sehingga kalau ada potensi pelanggaran transaksi yang dilakukan oleh sebagian pihak ini tentu akan kami lakukan pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah adanya katakanlah manipulasi, penipuan, penciptaan harga yang tidak wajar dan sebagainya Jadi ini semua yang akan kami lakukan dalam konteks perlindungan kepada investor kita yang akan kami lakukan datang terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.